Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat-sahabat kali ini kita akan belajar mencetak polaroid untuk ukuran kertas A4 bisa jadi 10 foto jadi 10 foto ya Oke langsung saja ukurannya adalah ini 57 mm kemudian panjangnya 87 mm nah sekian ini nanti bisa jadi 10 untuk kertas nanti setelah dipotong itu seukuran ATM atau seukuran KTP itu lebih besar sedikit jadi nanti kita bilangnya itu ya polaroid seukuran ATM itu satu lembar bisa jadi 10 settingnya pertama-tama kita buat kotak seperti ini kemudian kita buat kotak lagi 50 65 nah gitu nggak papa kita nanti jualnya satu lembar ini bisa semutah bisa bersaing dengan yang lain kalau kita mau mencetak seperti ini nah selanjutnya ini kita outline nya kita beri warna yang agak tidak jelasnya ini abu-abu gitu nanti fungsinya itu nanti untuk memotong jadi ini ini nantikan untuk garis potong kita supaya nanti tetap kelihatan tapi warnanya tidak jelas dikasih warna abu-abu atau kuning apa kuning nanti enak juga seperti ini oke nah kalau yang tengah ini yang tengah bisa dihilangkan bisa usah dikasih warna itu maksudnya kalau mau dikasih ya warna ini supaya memudahkan kita nah selanjutnya adalah kedua kota ini kita grup grup objek nah terus kita klik kita klik kemudian di tombol kita di keyboard kita tekan altf7 nah nanti akan muncul docker transformation seperti ini kita klik yang disini ya kita jadikan empat kita apply nah begitu cukup ini kemudian ini kita pindah ke bawah lower center kita satu saja nah ini ini sudah selesai untuk setting kotaknya nah ini yang kuning ini adalah garis potong nanti kita potong pada itu nanti tidak kelihatan itu kita pokoknya pas memotong disitu ya oke kita masukkan fotonya kita cari fotonya 10 foto-foto kita kecilkan ini kan tadi kita ini ya kita grup ya ini di ungroup semua untuk kemudian kita power clip klik kanan power clip insight Nah itu terus begitu nah begitu guys nah ini kan ada yang belum sesuai nih ini 12345 ini fotonya belum sesuai kita edit saja editor clip itu ini saya tinggal clip itu seterusnya nah ini kan makna kuning-kuningnya masih ada ini biarkan saja nanti untuk memotong oke setelah ini sudah selesai kemudian ada satu trik lagi nanti akan saya bagikan kemudian kita cetak nah print nah untuk cetak menggunakan printer Canon itu ada triknya disini pencetakan foto nah kertasnya A4 landscape ini mau standard mau high ini enggak masalah nah disini nah ini di intensitas kalau G1010 ini sudah banyak bahasa Indonesia nya nah ini kalau di Canon yang lain mungkin intensitas nah kalau di Epson kalau di Epson itu hampir sama lah hampir sama cuma kalau di Epson biasanya itu warnanya sudah menyesuaikan biasanya bagus bagus nah kalau di Canon itu biasanya warnanya cenderung gelap nah makanya ini intensitas harus diatur nah pada intensitas ini kita turunkan menjadi 20 ya nah kemudian kontrasnya naikkan ini 20 kontrasnya naikkan ke-15 oke nah kemudian kita cetak dan kita lihat hasilnya di printer Nah sahabat-sahabat ini hasilnya hasil dicetak di printer Canon nah ini masih terlihat ada kuning-kuningnya disini kita langsung kratek memotongnya karena sedikit ya saya gunakan gunting lah ingat memotongnya harus pas garis supaya tidak terlihat nanti garisnya hilang kalau kita ingat memotongnya pas garis ini hai 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 hujan selamat menikmati nah sudah selesai guys ini hasilnya 10 lembar dan ini ini sama ATM ya tuh terlihat sedikit lebih besar tadi atau ATM ini enggak papa nih kalau orang-orang atau anak-anak disini masih suka oke sekian tutorial dari saya yang lebihnya saya mohon maaf jangan lupa like comment and subscribe ya hari Allah maafiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati